Malah saya berpikir, kalau kemudian teman-teman di DPR ingin mengaktifkan hak angket itu, maka semestinya yang disasar adalah kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden. Sebenarnya banyak sih objek yang berkaitan dengan apa yang dimaksud sebagai definisi hak angket dalam ketentuan pasal 79 Undang-Undang MB3 itu. Misalnya, kalau dikaitkan dengan bagaimana kekuasaan pemerintahan Jokowi cawe-cawe soal pemilihan Presiden misalnya, atau ada indikasi besar ketidaknetralan Presiden, semestinya itu adalah bagian dari objek yang bisa diangket oleh teman-teman DPR. Itu satu poin. Yang kedua, itu juga mesti diperjelas bagaimana proses dan prosedurnya secara formil. Kan sebenarnya mudahnya, kalau bicara soal hak angket, itu cukup mengumpulkan 25 anggota DPR dari 575 total anggota DPR yang lebih dari satu fraksi. Jadi itu sudah cukup untuk mengajukan hak angket, tetapi tidak serta-merta itu menjadi hak angket. Bisa dikatakan sebagai hak angket kalau kemudian disetujui lebih dari setengah anggota DPR. Jadi kalau kita hitung misalnya 575 itu, baru dikatakan sebagai hak angket kalau kemudian dihadiri dan disetujui lebih dari setengah anggota DPR. Kira-kira begitu, Mbak Gita. Ya.